Bapak Kiai Ibu Wali Kota Karangkatan, atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua MUI Diputat Timur, Bapak Kiai Hajar Projat, yang kami hormati Pimpinan Yayasan Indonesia Bertauhid, Bapak Kiai Haji Kuyat Alebantani, beserta TIP, para hadirin dan hadirat sekalian, serta seluruh peserta yang hadir pada kesempatan yang berbahagia. Acara ini seharusnya dibuka oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, karena beliau selaku Kapolda Metro juga, sekaligus merangkap sebagai pimpinan 14 pusantara. Karena beliau berhalangan hadir, didelegasikan kepada kami selaku Kapolda di tempat ini, dan insyaallah besok malam pada acara penutupan, Bapak Kapolda Metro atau setidaknya Bapak Kapolda akan berkenang hadir untuk menutup acara pertandingan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perlu kami jelaskan Satgas Pusantara ini adalah suatu satuan tugas yang dibentuk oleh Bapak Spori, yang diketahui diimpin oleh Bapak Irjen Gatof Lamona ini, selaku Kapolda Metro, yang mana tujuan daripada pemenukan Satgas Pusantara ini adalah menciptakan suatu cooling system, ataupun suatu situasi untuk mendinginkan situasi, mendinginkan suasana. Karena sebagaimana kita kembali bersama, saat sekarang ini menjelang tahun politik, menjelang kegiatan pemilu 2019, situasi politik di berbagai wilayah dan belum beringkat atau memanis. Diharapkan dengan kegiatan-kegiatan positif yang disenggarakan oleh Satgas Pusantara, yang bekerjasama dengan biayasa Indonesia bertahui, ini dapat membantu masyarakat agar jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat negatif terkait dengan memanasnya situasi menjelang tahun politik. Dan salah satu kegiatan yang diadakan oleh Satgas Pusantara adalah perlombaan Hadroh dan Marawis se-Jabodetabrik, yang pada saat sekarang ini menurut laporan daripada panitia, ini diikuti oleh masing-masing 30 orang untuk perlombaan Hadroh, dan 30 tim untuk perlombaan Marawis, yang mulai hari ini akan dilaksanakan sampai dengan puncaknya besok akan diketahui siapa yang akan menjadi pemenangnya. Pada kesempatan siang hari ini, kami juga berpesan kepada seluruh masyarakat, seluruh peserta, agar mari kita manfaatkan melalui kegiatan ini, ini dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara sesama anak bangsa. Sehingga diharapkan melalui media pertandingan ini, ini dapat meningkatkan tali persaudaraan di antara kita semua. Dan kami sampaikan juga kepada para pekerja sekalian, agar melaksanakan kegiatan pertandingan ini secara baik dan...